Pemirsa akibat banjir Robiang tak kunjung surut, ratusan warga di Pekalongan Jawa Tiga kini memilih bertahan di pengusian. Warga mengaku tidak ada penghasilan selapa pasang surut banjir Robiang sudah merendam rumah mereka selama sekitar sebulan terakhir. Banjir yang merendam ratusan rumah di Kelurahan Pasir Sari RW 56, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ini sudah mengenangi pergabungan sekitar sebulan. Menurut warga, awalnya banjir terjadi akibat air laut pasang. Banjir ini kemudian diperparah dengan adanya intensitas hujan yang tinggi, sehingga mengekibatkan naik ke ketinggian dengan rata-rata 40 hingga 80 cm. Untuk bisa beraktifitas, warga terpaksa menggunakan perahu atau ratit karena seluruh jalan telah terendam air. Sementara untuk masalah penghasilan, warga mengaku pasrah, pasalnya sebagian besar warga merupakan buruh batik yang butuh tempat kering untuk berkarya. Banjir, masih tinggi? Ini sudah surut, tapi semalam ada hujan, tinggi lagi. Naik lagi, berarti pasang surut ya? Iya. Itu banjirnya kena apa? Rop atau? Pertama Rop. Awalnya Rop? Iya, awalnya Rop. Kali itu sungai Jeruk Sari. Nah, sungai Jeruk Sari. Jepul. Hmm, awalnya itu. Untuk kebutuhan para pengungsi sendiri, insya Allah sudah tersukupi, karena memang mereka yang dibutuhkan yaitu dari logistik dan banyak sekali memang yang menginginkan dari obat-obatan. Yang alhamdulillah juga kita sudah menyuplai sedikit demi sedikit pasokan-pasokan yang ada di dapur umum ataupun yang ada di pengungsi yang di pasir. Warga pun hanya bisa berharap ada bantuan dari pemerintah sehingga banjir bisa segera ditangani dan warga bisa kembali beraktifitas. Dari Pekalaman Jawa Tengah, Suryono Soekarung, Ainews melaporkan.